Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengganti modul Untuk dispenser galon bawah Dimana saya mendapatkan modul universal Untuk semua dispenser galon bawah Ini saya dapatkan dari toko online Untuk per tanggal hari ini murah 35.000 rupiah Disini lihat Ini lengkap semuanya Ini semuanya sudah kecil, padat Tapi isinya adalah komponen semuanya Ini saya akan lakukan Bagaimana cara melakukan pemasangan Daripada modul universal ini Untuk Ini perhatikan disini Ini ada dua tombol Ada dua pin Yang putih ini Yang paling sebelah sini Ini adalah untuk batasan atas Batasan atas pada Pelampung ya Speed pelampung ini Ini batasan bawah Artinya gini ya Ini Ada suite yang panjang seperti ini Ini pelampung yang panjang seperti ini Ini ada dua suite Suite batasan atas Batasan bawah Suite batasan atas Nah Kalau disini ada empat kabel Ada empat kabel ya Yang dua Itu batasan atas Batasan atas Ini kita letakkan Paling pojok sebelah sini ya Paling pojok sebelah sini Paling pojok sebelah kanan Kalau lihat dari sana Kemudian Untuk batasan bawah yang hitam Kita Masukkan disini ya Yang dekat pin Yang dekat pin biru Ini Itulah Kalau ada disini Dua pin Dua model seperti ini ya Batasan atas Dan batasan bawah Suite nya Jadi Ada Dan ada empat kabel Kabel kuning dua Kabel hitam dua Dan cara pemasangannya Yang kuning Sebelah sini Sisi-sisi sini ya Sisi kanan Dari sana Kemudian yang Hitam Sisi kiri Itu batasan Bawah Nah itu ya Itulah Kemudian Kalau teman-teman Yang mempunyai Dua Yang sudah mempunyai dua Seperti ini Ya Mungkin dua seperti ini nih Ini ada tinggi Ada rendah Ya Ya Ini batasan bawah Ini batasan bawah Ini batasan Atas Ya Batasan atas Ini batasan bawah Ya Jadi kalau teman-teman disini Membutuhkan Yang kita sudah punya Untuk penggantian Modul Cuma kita sudah punya Sudah punya Pelampung Seperti ini Satu Kecil Pendek Pendeknya seperti ini ya Kita Tinggal tambahkan satu Yang seperti ini Yang panjang Untuk batasan Bawah Yang pendek ini Seperti kecil ini Kita batasan atas Begitu juga Kalau kita sudah punya Yang tinggi Ya Kita tinggal beli lagi Yang satu Tinggal yang satu lagi Tinggal yang satu lagi Kita masukkan Sebagai Batasan Atas Nah Kalau kita punya Yang sudah seperti ini Yang seperti ini Dua seat seperti ini Yang tadi sudah saya jelaskan Dua kabel di atas Yang kuning Dua kabel Batasan bawah Belah kiri dan sebelah kanan Ini untuk masukkan Di pin sini Ya Itu penjelasannya ya Supaya teman-teman Biar dijelas Fungsi Daripada batasan atas Dan batasan bawah Sebelah kiri Dan sebelah kanan letaknya Daripada pin Nanti saya Saya praktekan Dan saya jelaskan Dan kemudian Ini kan Menggunakan Power Ya Power supply-nya ini Inputnya Ini 12V DC Dan 12V AC Yang saya sudah jelaskan tadi Untuk DC Ini bolak-balik Tidak apa-apa Dan kemudian Disini adalah Disini ya Ini untuk Power-nya 12 12 DC ya 12 DC ya Power-nya Ya Dan AC 12 juga Terbalik Tidak apa-apa Kemudian Disini Sebelah Daripada Tadi Pelampung tadi Disini adalah Pemutus Pemutus Dimana Suite ini Bekerja Akan menyambung Dan memutus Pada Pin ini ya Pin biru ini ya Pemutus ya Kemudian Bagaimana cara Pemasangannya Ya Ya Cara Cara pemasangannya Yang utama adalah Kita Menggunakan Power supply ini Charger AP lah ya PSU ya Power supply ini 12V Kita langsung Masukkan ke Disini kan power supply Yang 12V tadi Kita langsung aja Masukkan disini Masukkan disini Pin Ya power supply Min plusnya Masukkan disini Tak apa terbalik Baru selanjutnya Yang satu Yang dua kabel tadi Kita minta satu Untuk masuk ke pompa Ya Kemudian Yang satu lagi Dari mana Masukkan ke pompa Yang satu lagi Yang Tadi ya Umpama tadi negatifnya Yang positifnya Kita masukkan Kesini Ke sebelahnya Pelampung Masukkan disini Keluarannya Masuk ke pompa Sehingga disini adalah Sebagai Pemutus Itulah singkatnya Nanti Di Deskripsi saya Atau di linknya Nanti saya kasih linknya Bagaimana Cara skemanya Pembuatan ini Karena sebenarnya Ini mudah ya Teman-teman ya Temannya mudah Nah sekarang Sudah 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 bisa Saya jelaskan tadi Bagaimana cara Pemasangannya Dan instalasinya Sekarang saya akan Praktikan ya Oke Ini Saya sudah setting ya Ini perkabelannya Dan caranya Dan kita lihat disini ya 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 Ini ya Ini batasan Bawah Tarik tidak bunyi ya Ini batasan atas Mati dia Nah Inilah Cara settingannya Batasan Batasan Begitu juga nanti Kalau Air terambil dari sini Ya Dia habis disini Batasan Batasan bawah Belun Turun Ya Batasan atas Dia baru Dia bunyi Ini Ya Ini saya masukkan disini ya Saya mulai ya Nah Dia Dia penuh Karena penuh Dia mati ya Sekarang Saya akan praktekkan ya Saya akan praktekkan Ya Saya akan praktekkan Akan praktekkan Ini Seolah-olah Saya Ambil minum ya Ini adalah Seolah-olah Ini kan dispenser ya Seolah-olah Ini galon bawah Ini adalah penampungan Dispenser yang di atas Nah sekarang Saya Ambil air Seolah-olah Saya minum ya Apakah ini Akan naik lagi air disini Ya Ini Ya Saya ambil minum ya Nah Nah Nanti dia Nah Batasan atas belum Batasan bawah Dia bunyi Nah Dia nyedot lagi disini ya Terlihat disini Nah Dia nyedot Nah Lihat dia nyedot disini Naik lagi setelah habis Nah Ya Setelah penuh Nanti dia mati Ini saya isi Setelah penuh Nanti dia mati Nah Sekarang mati dia Mesin Karena disini sudah Sweetnya sudah Main dua-duanya Saya rasa itu ya Teman-teman ya Saya banyak-banyak Terima kasih Buat teman-teman ya Karena like Subscribe Serta Komentarnya Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat konten-konten Berikutnya Termasuk salah satu ini Saya membuat Modul Dan mencari modul Yang termurah Yang terpraktis Dan cara Perakitannya Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like Subscribe Serta komentarnya Dan Jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu konten-konten saya Buat Bermanfaat Buat kita-kita semua Buat teman-teman Sesama TNC Salam hormat saya Wassalamualaikum Wartoholahi Wabarakatuh